Setahun yang lalu saya menginterview mak-mak satu ini Cerita bagaimana membuat bisnisnya dari mulai yang kecil Sampai punya omset miliaran Nah setahun yang lalu cerita tentang itu Bagaimana cara suka dukanya membangun bisnis ini dari kecil sampai menjadi besar Bagaimana cara membangun bisnis ini menjadi lebih besar Dengan berpartner dengan suaminya di dalam membangun sebuah bisnis Alias Koppelpreneur Nah pada kesempatan kali ini saya menginterview beliau lagi Tapi pertanyaannya beda yang kita bahas Yang kita bahas adalah selama setahun pandemi ini Kira-kira bisnisnya ini kena dampak positif atau kena dampak negatif Andai kata ada dampak negatif Bagaimana cara emak-emak ini lolos Dari sengatan corona yang melumpuhkan ekonomi Indonesia Nah gimana kalau kalian pengen tahu lebih detail Ikuti video ini sampai selesai Kalian akan mendapat manfaat luar biasa dari podcast Ruang Tamu Dodi Zulkifli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Mbak Nia? Alhamdulillah Alhamdulillah Agak capek tapi tetap berusaha semangat Saya berusaha semangat Semangat beda kan? Gak bisa di Ini ya mas aku soalnya Gak bisa Kayak aku tuh terlalu Apa ya Kelihatan gitu Gak bisa menutupin Kalau emang lagi seneng ya seneng Kalau emang lagi capek ya Gini Oke Berarti capek karena mau di interview ya? Enggak Oh enggak Apa yang buat capek Mbak Nia? Iya Hai teman-teman Kayaknya gak semangat ya Soalnya aku tuh Tahun lalu pas aku ketemu Mas Dodi itu anakku baru dua Sekarang anakku udah jadi tiga Oke Aku habis melahirkan umurnya bayiku umurnya tiga bulan Terus ya gak dipungkirin waktu tidurku jadi berkurang mas Oke Waktu tidur jadi berkurang Kemudian tetap harus mengelola bisnis Ya gitu deh Oke Jadi harus mengurus anak Kemudian ditambah lagi mengurus bisnis Apalagi waktu anaknya dua Dan sekarang anaknya tiga Bisnisnya udah gede Udah gak sebanyak waktu Eh gak sebesar waktu anaknya dua Dan awal-awal ya Kan semakin membesar Bisnisnya Alhamdulillah semakin membesar Alhamdulillah Masya Allah Nanti kita bahas ya tentang Corona itu Membesar atau mengecil Atau sama aja bisnisnya Nanti kita bahas tentang itu Tapi kita bahas tentang kerepotannya Mbak Nia dulu Iya Iya Jadi aku merasa Semakin banyak yang harus diurus Oke Dan aku juga masih kayak Masih beradaptasi gitu loh Mas Dengan sekarang anaknya tiga Walaupun ada yang bantu Jagain anak Kalau pas siang hari ya Pagi sampai sore hari Sampai kadang malam Tapi kan tetap Yang malam sampai Subuh harinya kan Iya Aku tetap Betul 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 Gimana tuh Mbak Nia ngatur waktu tuh Buat emak-emak yang lain Teman-teman yang ada disini juga biar paham bahwa Ketika mengurus bisnis dan mengurus rumah tangga Bisa berjalan bersamaan Dan dua-duanya kan harus sama-sama beres Gimana cara Mbak Nia ngatur waktu itu Gak bisa dipungkirin Awalnya tentu saja stres Oke Tentu saja aku kayak Kehilangan diri Sampai gitu ya Iya dong Wah Mas Jodi Beneran Ini adalah Aku yakin kok Emak-emak di luar sana Juga pasti mengalami hal yang sama Jadi kadang Sikis kita capek Oke Sikis kita capek Jadi Kadang kita ngerasa Aku baik-baik aja kok Aku baik-baik aja Terus ingin menampilkan ke orang-orang Juga aku baik-baik aja Aku bisa Tapi kadang Ya capek Oke Kelelahan secara mental Ya Terus apa yang Mbak Nia lakukan Supaya Energi itu Gak habis terus-terusan Bukan gak habis terus-terusan ya Supaya kalau kita berlelahan Sebetulnya gini Kalau ketika manusia itu kan Kalau yang pernah saya baca ya Energi itu seperti ada tankinya Misalnya Kapasitas energi kita sehari segini Apabila udah dipakai segini Yaudah habis ya Yaudah gitu Tapi artinya ketika Posisi energi kita habis Di low level Di level rendah Artinya kan kita gak boleh nyerah gitu kan Kalau kita menyerah Yaudah saya mau layih-layih aja Saya mau rebahan Layih-layih bahasa Semarang ya Saya mau Rebahan aja deh Kan sebetulnya itu bisa dilakukan Tapi pengusaha saya sangat yakin sekali Tidak mengambil Respon seperti itu Pilihan seperti itu Nah gimana cara Mbak Nia Untuk menguatkan diri Agar ketika levelnya rendah Kemudian ketika Energinya merasa terkuras Habis untuk ngurus rumah tangga Dan bisnis bersamaan Bagaimana cara menyemangati diri Nah aku mendekat Ke orang-orang yang positif Oke Jadi aku nyari tuh Kemarin aku Sampai nelpon Biasanya aku cuma chatting ya Ke Bunda Zaida Aku chat Bunda ada waktu Buat tak telpon gak Aku telpon ke Bunda Aku bilang Bund kok aku capek ya Bunda pernah gak sih Ngerasa capek juga Ternyata Tak pikir Bunda top Terus Ya bener kamu Kalau ketika kamu Lagi merasa lelah Kamu harus memang bener Mencari Energi positif Dari orang-orang lain Nah dikasih semangat Sama Bunda Oh ternyata Bunda juga Bernah lelah Iya lah Berarti aku manusia ya Ya aku mendekat Ke orang-orang Aku menyadari dulu Ada yang aneh nih Sama aku nih Aku menyadari tuh Oke Ada yang aneh nih Aku gak boleh gini terus nih Ada apa nih Ternyata aku merasa Oh aku kayaknya Kelelahan secara mental deh Oke Ada kalanya Aku harus mengakui Kalau aku ini Lelah gitu Jadi kadang Kalau kita tuh Enggak kok Aku pasti bisa Aku pasti bisa Terus Itu juga gak Gak baik Iya Jadi ada kalanya Kita harus ngasih diri kita itu Mengakui bahwa Oke Aku capek Oke aku butuh istirahat Kita harus kadang Baik juga sama diri kita Artinya harus menerima ya Kadang aku tuh Ya itu terlalu keras Sama diriku sendiri Mungkin ya anak Kita memang harus Pertama kali Kita memang harus Berdamai dengan diri gitu Oke Berdamai dengan keadaan Yang mana aku udah Oh sekarang anakku tiga Oh sekarang Ya pokoknya Lagi Waktu itu kan lagi Mencerna itu ya Mencerna proses itu Sampai sekarang pun Mungkin ini masih Masih sedang tahap Beradaptasi Makanya Mungkin sekarang Kelihatan Energiku kayak Beda dengan Tahun kemarin Iya Oke kalau dari Mbak Nia Berarti kalau saya catatnya Ada dua poin Yang pertama bahwa Ketika kita Energinya low level Semangat kita lagi down Yang pertama yang dilakukan Adalah kita menyadari Bahwa ini manusiawi Ini bisa terjadi Yang kedua adalah Mbak Nia Mencari Inner circle Atau Tepatnya kita udah punya Inner circle lah Yang Dimana Kalau kita mendekat Ke circle itu Kita akan mendapatkan Energi yang positif Kembali ke kita Gitu ya kira-kira Mbak Nia ya Tuh catat tuh teman-temannya Dua hal itu tadi Ketika Anda Mengalami Masalah Atau mengalami Hal yang sama Dengan Mbak Nia Apalagi Anda Mbak-emak Harus ngurus suami Ngurus anak Ngurus bisnis Berbarengan Maka Anda Harus bisa memiliki Ilmu manajemen diri ini ya Terlalu lama Kalau laki low level Nah Menarik sebetulnya Mbak Nia Saya boleh sedikit Nambahin ya Boleh-boleh Apa ya Mbak Mbak Nia alami Bahwa setiap manusia Pasti punya problem Dan problem Mbak Nia Hari ini adalah Ketika Lahirnya anak baru Rutinitasnya nambah Ditambah lagi Rutinitas di dalam Bisnisnya jauh lebih besar Artinya ada Hal yang lebih banyak diurus Ketika bisnis Lebih besar Kemudian ada juga Suami yang harus diurus Artinya Ini problem Ini masalah Nah saya pernah Melihat sebuah dokumenter Yang cukup menarik Buat saya Itu di Netflix Itu judulnya Creative Brain Bukan Brain Brain Otak Pikiran Otak ya Brain itu Otak Creative Brain Apa ceritanya di film itu Di dokumenter itu Kalau andai kata nih Ada sebuah hutan Ada sebuah hutan Di tahun Misalnya tahun pertama Yang ada disitu Gajah Kemudian Lalat Ada misalnya Harimau disitu Maka 70 tahun kemudian Atau jangan 70 10 tahun kemudian Hutan itu Masih berbentuk hutan yang sama Gak ada perubahan Nah Beda kasus Kalau yang di dalam situ Adalah manusia Tahun pertama Yang menghuni hutan itu Adalah manusia Maka dalam 10 tahun Hutan itu bisa berubah Jadi kota Bisa berubah Jadi properti Apa artinya Manusia itu Memiliki sebuah Apa ya Memiliki sebuah Akal Yang dimana Ketika ada masalah Ketika ada tantangan Dia pasti akan cari solusi Dan itu defaultnya Sebetulnya Defaultnya manusia Dia akan berusaha Survival Akan berusaha berjuang Nah ketika Ada masalah Dan kemudian menyerah Itu sebetulnya gak defaultnya manusia Harusnya dia Mencari solusi Mencari solusi Mencari dari masalah itu Pas saya di NEMA Juga sama Ketika saya Punya 20 Hari ini 20 orang Tim saya Dan waktu awal Saya mendirikan NEMA Itu hanya 2 orang Saya dan Kreatif direct Yang sekarang jadi kreatif director Itu beda Dengan ngurus 20 orang Kerepotan saya nambah Masalah saya jelas nambah Itu pasti Tapi kemudian Apakah saya nyerah Wah kok Makin susah ya Wah kok Makin rumit ya Enggak Saya cari solusi Salah satunya Datang ke Human Plus Coach Armala itu Ini saya sebut berkali-kali ya Human Plus sama Coach Armala Karena beliau ini Sangat luar biasa sekali Dalam membantu bisnis saya Kok malah saya yang banyak ngomong ya Oke Mbak Nia Terus lanjut Mbak Nia Human Plus juga Aku kan Dapat Manage Apa namanya Ilmu untuk mengatur waktu Manage time Itu kan juga dari Workshopnya Pak Armala Itu Iya Itu lumayan membantu sih Iya Oke Kita bahas Kita mulai bahas yang pandemi Boleh Oke Mbak Nia Sebetulnya tahun lalu ketika terjadi pandemi Ngefek gak sih Bisnisnya Mbak Nia Awalnya enggak Awalnya enggak Pas ketemu Mas Dodi itu enggak Itu bulan Maret kayaknya Awal banget itu kan Belum terdampak sama sekali Tapi waktu saya interview Mbak Nia Itu posisi udah pandemi ya Udah 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 pandemi ya Itu bulan apa sih Maret kalau enggak salah Maret itu baru hamil Awal-awal Berarti itu Lebih dari Maret Mas Oh April berarti Mungkin Ya April Nah teman-teman yang belum tahu Bisnisnya Mbak Nia ini apa Anda cek di sini ya Linknya ya Nanti saya kasih link di sini Untuk video sebelumnya ya Yang pengen tahu Mbak Nia ini Bisnisnya apa Nah Kembali ke pandemi Awalnya enggak ngefek Enggak Pas ketemu Mas Dodi itu enggak ngefek Sama sekali Sama sekali enggak ngefek ya Enggak ada Masih aman Kemudian Kemudian di akhir-akhir Barulah terasa Akhir-akhir itu sekitar Akhir tahun Akhir-akhir tahun Oh akhir tahun Oke Kerasanya gimana Kerasanya ketika Sambil diminum ya Mbak Oh iya Ketika Ngeluarin produk yang harganya itu Di atas 200 ribu Itu lakunya dikit banget Oke Padahal biasanya Biasanya rame-rame aja Oh Boleh diceritakan Penurunannya berapa persen Untuk produk yang harganya di atas 200 ribu Bisa sampai 60% Wow Iya Bener kan Sampai 60% penurunannya Iya Padahal barang udah diproduksi dulu Enggak sih Oh open PO Aku sistemnya pre-order Cuman tetap kaget dong Iya Tetap kaget Ada juga barang yang udah aku produksi Tapi kan aku produksinya Kalau ready stock Kapasitasnya sedikit kan Iya Tuh terus Aduh gimana nih kaget kan Terus aku keluarin barang yang harganya di bawah 200 Oke Kenapa ngambil keputusan itu Mengeluarkan barang baru Harga di bawah 200 Iya karena aku ngeliat Kalau Keadaan yang seperti ini Apa yang dijual pada saat itu Tas Oh tas Oke Tas Kalau kondisi kayak gini Mungkin mereka akan Customer pasti akan mikir dua kali Untuk membeli produk yang harganya Di atas 200 mungkin Jadi kan setelah aku tahu Kenapa nih di atas 200 gak laku Aku analisa dong Iya Kenapa ya Oh ketemulah mungkin Coba deh aku Solusinya ketemu Aku jual produk yang di bawah 200 ribu Terus aku juga nanya temen-temen juga Nanya temen-temen lain Tas juga sama-sama atas Enggak Temen-temenku kan Kebanyakan fashion Enggak yang tadi Saya mau jual harga di bawah 200 itu sama-sama atas juga Sama-sama atas Oke Terus Nah Ternyata temen-temen juga Melakukan hal yang sama Terpaksa Kayak menurunkan harga gitu loh Kalau aku kan bisa disiasati dengan tasnya Oke Ngeluarin bentuk yang kecil-kecil deh Kayak gitu kan Ngeluarin bentuk yang kecil-kecil Nah alhamdulillah Dengan cara seperti itu Naik lagi Naik lagi itu artinya kembali ke normal Normal Oh kembali ke 100% lagi omsetnya ya Iya bahkan Kapasitas produksinya masih kurang lagi Masya Allah Berarti omsetnya naik dong Naik Alhamdulillah Masya Allah Tapi kan ada ininya tuh mas Ada roller coasternya Kenapa nih gitu kan Sempet ngeyel tuh kan Sekali turun Mas kenapa sih gitu Oh mungkin modelnya kurang bagus ya Coba deh bikin lagi Loh Ini udah bagus banget Tapi kenapa masih turun Oh coba disitu harga Akhirnya dicobalah Yang diganti adalah harganya Ternyata Respon cukup bagus Bagus Ternyata orang-orang ini Daya belinya masih bagus Cuman Jadi lebih turun gitu loh mas Masih pengen belanja Tapi harganya Di bawah Di bawah 200 Yang menurut mereka mungkin masih Oke lah gak masalah Gitu mas Oke Ini buat teman-teman Berarti apa yang disampaikan Mbak Nia adalah Tadinya berdampak Negatif Berdampak negatif Karena Daya beli menurun Makanya yang dilakukan Mbak Nia adalah Cobain dulu pertama Coba ganti desain Dikiranya desainnya Yang gak diterima oleh konsumen Asumsi ya Asumsi Kenapa gak diserap Oh jangan-jangan karena desainnya jelek nih Akhirnya dibuatlah desainnya lebih bagus Setelah di desainnya lebih bagus Kok ternyata gak diterima juga Nah kemudian Cobalah ganti harga Setelah diganti harga Wah ternyata responnya Bagus Dan bahkan Kembali lagi Dan bahkan Lebih meningkat daripada Sebelum-sebelumnya ya Kapasitas produksi kembali Kurang Kembali kurang ya Yang kemarin Aduh bikin apa lagi nih Penjahit biar tetap jalan gitu kan Mantap 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 Terima kasih telah menonton